Kenapa dapur kita taruh di sini? Karena memang ini program kita untuk perumahan minimalis dan nanti kita bisa dikasih sini mini bar kecil. Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Dita Maritza. Kebetulan di sini saya memperkenalkan kita sudah ada di depan main gate perumahan Maritza Cluster dan di sini di sebelah kiri ini kebetulan kita ada satpam yang nanti menjaga 24 jam di perumahan Maritza Cluster dengan sistem keamanan yang terjaga di Maritza. Jadi nanti untuk penghuni Maritza itu nanti bisa keamanan itu 24 jam non-stop dan ada CCTV-nya. Dan ini nanti kita bisa langsung ke sini lihat-lihat ke perumahan Maritza. Jadi jalan kita itu seperti apa? Dan di depan Maritza itu seperti apa? Main gate-nya seperti ini. Dan nanti Anda bisa lihat, kita langsung di sini ada satpam. Langsung monggo, kita masuk ke sini ya. Ayo Pak. Anda bisa lihat di sini jalannya sangatlah luas. Jalannya itu ada 10 meter. Jalannya di Maritza Cluster itu ada 10 meter. Jalan yang kita bangun, fasum yang kita bangun, jalannya paling luas. Jadi sama dengan jalan besar, jalan 10 meter. Dan nanti di sebelah kanan saya nanti dibangun rumah dua lantai yang tipe A. Nanti ini paling depan, itu nanti ada 19 unit untuk tipe A. Dan nanti Anda bisa lihat yang sebelah kiri saya di sini. Sebelah kiri ini nanti mau kita bangun ruko. Jadi ada 19 ruko yang ada di sini. Itu nanti kita utamakan untuk orang-orang yang mau istilahnya seperti mau bangun apa atau usaha apa bisa di sini. Dan jalannya sangatlah luas di Maritza Cluster. Dan di sini di pojok nanti untuk di sini ada tempat satpam. Jadi Anda bisa langsung masuk tanya satpam di sini. Terjaga untuk satpamnya langsung tanya-tanya. Dan kita pun juga kalau mau masuk itu nanti ada tanya-jawab sama satpam. Jadi biar tahu kita itu di sini satu. Di Maritza Cluster itu memang kita hunianya memang dijaga satpam biar aman, nyaman. Kita menempatnya juga enak gitu. Jadi memang benar-benar diutamakan untuk konsumen biar kenyamanan dan keamanan terjaga gitu. Ayo kita ke sana lagi. Kita jalan-jalan ke depan sana. Nanti kita ada rumah dua lantai. Ada juga yang satu lantai komersil. Jadi silahkan ngikuti saya terus ya. Yuk. Halo. Dan di sini kita sudah sampai di rumah komersil yang dua lantai. Tipe 50 luas tanah 60. Dan Anda bisa lihat di sini sampai atas sampai bawah itu seperti apa bangunannya. Anda bisa lihat. Dan mari kita lihat ke dalamnya langsung. Bisa lihat di sini. Ini kita langsung masuk ke dalam ruang tamu di sini. Di sini ada ruang tamu dan dilengkapi dengan lampu. Lampu gantung itu sudah ada lampu gantung sekalian. Jadi nanti bisa langsung nyala. Dan di belakang saya. Ya dan di belakang kita ini ada toilet. Anda bisa lihat toiletnya seperti apa. Nah sini masuk ke dalam sini. Nanti ini ada toilet. Dan toiletnya ini langsung kloset duduk. Untuk klosetnya itu kloset duduk. Dan keramiknya itu bisa sampai atas. Karena memang kita jaga kebersihan. Jadi memang Anda bisa lihat sampai atas-atas itu nanti keramik semua. Jadi beda dengan biasanya kalau yang lain itu cuma separuh. Tapi ini nanti semua full keramik gitu. Dan nanti langsung kita bisa langsung lihat di sini. Ini nanti ada dapurnya sekalian. Jadi langsung kita ada dapur. Kenapa dapur kita taruh di sini? Karena memang ini program kita untuk perumahan minimalis. Dan nanti kita bisa dikasih sini mini bar kecil. Karena kita untuk keluarga kecil di sini bagus. Memang nyaman untuk keluarga kecil. Dambaan keluarga Anda gitu. Dan langsung bisa dilihat. Nanti di belakang di sini nanti ada sisa tanah. Dan sisa tanahnya itu masih luas. Sisa tanahnya itu masih luas banget. Anda bisa lihat di sini. Untuk dua kamar aja masih bisa. Jadi nanti bisa ditinggikan sampai ke atas itu bisa langsung dua kamar. Gitu. Dan ayo jalan-jalan kita langsung naik ke atas. Ini langsung kita naik ke tangga. Ini langsung ada kita naik ke tangga di sini. Dan di sini tangganya Alhamdulillah. Langsung di sini ada jendela. Di sini ada jendela. Jadi udaranya itu benar-benar terjaga dari luar. Langsung ya. Kita lihat lagi di sini ada dua kamar di atas. Masuk dua kamar. Dan di sini sudah ada jendela. Langsung bisa lihat. Anda bisa lihat di luarnya sana. Ini nanti di sini bisa luar. Pemandangannya seperti apa bisa dilihat juga. Ada pemandaan bagus di luar sana. Ya, yuk lanjut. Kita cari kamar yang kedua. Di sini ada kamar dua. Dan di sini lumayan cukup luas untuk kamarnya. Di sini ada jendela. Yang bisa dibuka. Dan kita bisa langsung lihat apa suasana di luar itu seperti apa. Ya kan? View-nya bagus banget. Nanti bisa dilihat. Ini semuanya juga keramiknya. Kita pakai bukan keramik. Tapi kita pakenya pakai yang granit. Jadi yang ukuran besar. Aman. Gitu penjelasan saya untuk perumahan. Yang tipe 50 luas tanah 60. Dengan komersil. Itu nanti seperti ini. Dan kita bisa lanjut lihat yang komersil. Satu lantai. Yuk ikutin saya terus. Hai. Dan di sini saya sudah ada di perumahan komersil. Satu lantai. Dengan tipe 36 luas tanahnya 60. Anda bisa lihat di sini. Ada beberapa perumahan yang ada di sini. Sudah dibangun. Sudah ready di sini. Dan ini Alhamdulillah nanti kita lihat ke dalamnya itu ada dua kamar. Ada satu kamar mandi dan ada dapur di sini. Dan nanti kita ada promo besar-besaran juga di sini. Kalau ada yang minat bisa langsung datang ke kantor. Atau hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Jangan lupa dicatat nomor yang ada di bawah ini. Mumpung kita ada promo besar-besaran. Jadi bisa langsung datang ke sini. Yuk. Ya. Ditunggu. Hai. Ini dengan mas siapa ini? Ini dengan mas Rangga, ibu. Iya dengan mas Rangga. Gimana mas Rangga? Tadi lihat-lihat di sini perumahan di sini kira-kira gimana mas Rangga? Ini untuk perumahannya totalnya berapa, bu? Kalau untuk total perumahan kita ada 284 unit di sini. Jadi berdiri di atas 3 hektare tanah. Jadi nanti dari depan itu memang kita bangun ruku. Terus nanti ada rumah dua lantai. Terus nanti kita ada rumah komersil memang yang satu lantai. Yang satu lantai yang ini. Terus nanti di belakang kebetulan kita ada 104 unit. Di sana itu 104 unit yang subsidi. Tapi kebetulan kita ratingnya tinggal yang komersil mas Rangga. Dan di belakang ini mas Rangga bisa lihat ada beberapa unit. Dan ini alhamdulillah sudah ditempati. Jadi kalau ini kebetulan yang belum ditempatin ini tinggal satu unit mas Rangga. Tapi kalau nanti misalkan mas Rangga minat nanti bisa pesan di depan ini nanti sampai deret sana. Dan di depan sana itu masih banyak. Jadi nanti kita ada proses pesan bangun. Jadi mas Rangga kalau minat nanti bisa langsung pesan, booking, langsung melengkapi berkas. Mas datang ke kantor dengan hubungi nomor di bawah ini juga bisa. Nah demikian sudah jalan-jalan kita mas Rangga kesini ke Maritsa Cluster. Alhamdulillah kita sudah jalan dari depan sampai belakang. Sudah mengupas tuntas tentang perumahan Maritsa Cluster. Dan di sini mas Rangga nanti kalau ada yang minat bisa langsung hubungi nomor di bawah ya. Jangan lupa mas Rangga di bawah ini atau datang ke kantor perumahan Maritsa Cluster. Mas Rangga begitu saya Jita Maritsa ini. Mas Rangga Adiansah. Mas Rangga Adiansah kita mohon pamit. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ketemu lagi kita nanti ya. Yuk. Sub indo by broth3rmax